Sekarang ini, jadi kalau saya lihat orang terlalu menggampangkan, mengkritik, saya sedih saja. Kamu tidak tahu betapa sulitnya mengatasi keadaan ini. Tidak ada satu negara di dunia pun. Coba lihat foto gini. Bagaimana sekarang protokol kesehatan tidak dijalani. Kalau mendengar nama Luhut Bin Sarpanjaitan, entah kenapa banyak banget yang terbakar hatinya. Mereka merasa kalau opung LBP ini terlalu luas perannya dalam pemerintahan. Apa-apa Luhut? Apa-apa Luhut? Begitu kata mereka. Bahkan ada yang bikin parodi nyanyian anak-anak. Kepala, pundak, Luhut lagi, Luhut lagi. Ada lagi yang lebih ekstrim. Menganggap bahwa sebenarnya Luhutlah the real presiden, bukan Jokowi. Mereka menuding kalau Jokowi disetir oleh LBP dan tidak berfungsi sebagai presiden. Karena LBP lah yang mengerjakan semua tugas-tugas negara. Dan Jokowi dituding oleh mereka hanya sebagai simbol saja. Tidak mampu berbuat apa-apa karena Luhutlah yang sebenarnya berkuasa. Ya saya sih hanya ketawa aja. Juga bingung. Memang kenapa sih kalau Jokowi percaya banget sama LBP untuk mengerjakan banyak tugas berat dan penting di negeri ini? Apa ada yang salah? Justru saya merasa enggak ada yang salah. Saya juga kalau menjadi presiden pasti akan memilih seseorang yang cakep untuk mengerjakan tugas-tugas yang berat. Orang itu selain cakep juga harus saya percaya sekali. Jangan sampai nanti ketika orang itu saya berikan tugas yang berat dan penting dia menghianati saya dari belakang. Dan itu di mana-mana biasa banget dan terjadi di banyak hal. Apa yang salah di sana? Enggak usahlah urusan sekelas negara. Sekelas perusahaan juga itu pasti begitu. Kalau saya pemilik perusahaan nih misalnya. Saya pasti akan memilih orang yang saya kenal banget. Saya sangat percaya banget. Dan dia cakep mengerjakan banyak tugas teknis yang saya berikan kepadanya. Memangnya para konglomerat di Indonesia ini kerja sendirian. Dan enggak ada orang yang cakep yang mengerjakan tugas-tugas berat mereka. Pasti adalah. Cuman kan enggak kelihatan. Karena ketika perusahaan itu sukses. Nama owner lah yang dikenal luas di masyarakat. Owner sebuah perusahaan besar sudah tidak lagi memikirkan teknis-teknis pekerjaan. Dia kerjanya hanya menjaga visi dan misi perusahaan ke depan. Dan bagaimana nanti perusahaan itu berkembang besar. Yang mengerjakan teknis-teknis pekerjaan itu adalah para direktur. Atau sekarang dikenal dengan nama chief executive. Mereka lah yang fokus menjalankan roda perusahaan. Nah para direktur atau chief executive di dalam negara itu adalah para menteri. Mereka lebih paham teknisnya dan punya kemampuan mengorganisasi sesuatu sesuai bidang di mana dia ditugaskan. Dan Jokowi sebagai direktur utama tentu tugasnya sudah bukan lagi teknis. Tetapi lebih kepada mengarahkan bagaimana kapal besar yang bernama Indonesia ini bisa mencapai tujuan. Apakah seorang direktur utama tidak bisa mengerjakan tugas seorang menteri? Ya tentu bisa dong. Tapi kan dia punya tugas yang lebih besar dan juga lebih luas. Nggak hanya fokus pada satu bidang. Jadi sederhana kan di bagian mana dari sini yang tidak kalian mengerti? Oke pertanyaan. Kenapa kok selalu yang mengerjakan tugas itu adalah luhut lagi? Luhut lagi. Nah untuk menjawab pertanyaan itu saya ingin membagi jawaban ini dalam dua bagian. Yaitu bagian fungsional dan yang kedua adalah emosional. Secara fungsional luhut bin Sarpanjaitan itu adalah menteri koordinator. Seorang menteri koordinator itu membawahi beberapa menteri. Nah sebagai menteri koordinator maritim dan investasi. Opung LBP membawahi 6 menteri. Catat ya 6 menteri. Nggak main-main. Kementerian dibawahnya Opung LBP adalah Kementerian ISDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan terakhir adalah Kementerian PUPR. Keenam menteri ini semua dibawah koordinasinya Opung Luhut. Mereka melapor ke LBP selain juga melapor ke Presiden. Dan kalau ada masalah di salah satu menteri itu yang paling tanggung jawab ya LBP sebagai Menko. Seperti contoh, ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap KPK, siapa coba yang menggantikan tugas dan fungsi Edi Prabowo sementara Menteri Baru belum dipilih oleh Presiden? Ya jelas Menteri Koordinatornya lah, ya Luhut Bin Sarpanjaitan. Jadi ketika LBP mengambil alih posisi Menteri yang bermasalah, itu bukan karena dia sok berkuasa, tapi memang masih dalam koridor tugasnya. Cuma karena kementerian yang di bawahnya itu banyak, maka sepertinya kerasa kalau Luhut lagi, Luhut lagi yang pegang peranan. Nah, kenapa LBP yang diminta Jokowi untuk menjadi Menteri Koordinator membawahi enam kementerian besar itu? Karena enam kementerian itu adalah proyek strategisnya Jokowi untuk mengangkat nama Indonesia termasuk dari sisi ekonomi. Karena itu dibutuhkan seorang jendera lapangan untuk mengkoordinasikan senjata-senjata perang itu. Dan memang LBP yang tepat, beliau pernah memimpin sampai ribuan pasukan, mengkoordinasikan persenjataan, dan punya jaringan luas di seluruh dunia. Kalau saya jadi Jokowi, ya saya pasti pilih LBP lah untuk mengomandani itu semua. Beliau pengalaman dan cakep juga di bidangnya. Kenapa harus saya sia-siakan? Yang kedua adalah faktor emosional. LBP buat seorang Jokowi bukanlah orang baru. Mereka sudah saling kenal sejak Jokowi menjabat wali kota Solo. Bahkan LBP membantu perusahaan furniturnya Jokowi masuk ke pasar ekspor dan menembus negara-negara yang selama ini sulit ditembus oleh Indonesia. Sudah mulai faham kan? Jadi apa yang harus diragukan dari LBP ketika ia akhirnya dipilih untuk memimpin perang melawan pandemi ini? Jokowi percaya padanya dan LBP adalah orang yang cakep di bidangnya. Nggak ada yang istimewa karena begitulah seharusnya. Lagian, memimpin perang melawan pandemi ini bukan sesuatu yang bisa dikaryakan untuk LBP pengen jadi semakin kaya misalnya. Kalau LBP mau lebih kaya dari sekarang dia tinggal minta jabatan ke Jokowi sebagai Menteri Pertahanan misalnya. Mengelola dana ratusan triliun rupiah setiap tahun untuk membeli persenjataan. Seharusnya, kitalah yang berterima kasih karena orang secakap LBP mau menerima tugas berat melawan pandemi itu dengan segala risikonya. Dia sudah cukup hidupnya ngapain mengurusin yang berat-berat? Opungah Luhut Binsar Panjaitan usianya sudah 73 tahun di mana banyak orang memilih untuk istirahat daripada harus terus kerja keras. Dan saya adalah salah satu orang yang ingin mengucapkan terima kasih kepada LBP atas kesediaannya ditugaskan di medan perang terberat ini. Saya yakin kemampuan beliau mumpuni untuk bisa memenangkan pertarungan akbar ini. Saya seruput kopi dulu. Untuk itu, saya berterima kasih kepada LBP siang ini. Gaspol! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!